Kepada masyarakat, dan tadi Presiden menerima secara langsung SK laporan hasil investigasinya itu dengan semua rekomendasinya. Demikian Pak Tantar, dari saya saya persilahkan Pak Damane dan Pak Pak Yonanah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Minggo yang akan menghormati dan seluruh dekan-dekan komisioner dan dekan-dekan media. Alhamdulillah tadi jam 10 pagi kami bertuju seluruh komisioner kemasan diterima oleh Pak Presiden untuk menyampaikan laporan lengkap 106 kalaman lebih dengan dokumen-dokumen tambahan, termasuk barang-barang bukti yang melengkapi laporan kami. Dan dalam pertemuan itu, pertama kami menjelaskan bahwa sejak tahun lalu, Kongasam sudah menyampaikan satu warning kepada seluruh elemen bangsa kita tentang apa yang kami sebut sebagai ancaman kekerasan yang seringkali masuk di dalam ruang-ruang politik atau ruang-ruang demokrasi kita. Itu yang tadi kami mengawali. Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember yang lalu, sebetulnya adalah satu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita. Dan karena itu kami sampaikan, Kongas sangat peduli dan berharap seluruh pihak pertama pemerintah memperhatikan dan melakukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terpadu dengan semua elemen supaya demokrasi kita berjalan dengan penuh kedamaian tanpa ada langkah-langkah kekerasan. Kemudian lebih lanjut, secara khusus kami menyampaikan kepada Bapak Presiden Kesimpulan umum kami, tentu nanti Bapak Presiden bisa mempelajari dengan tidak laporan yang lebih lengkap tapi seluruh kami jelaskan, ada satu proses di mana Laskar EPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat polisian dan dalam tahapan proses itu sesungguhnya sebetulnya rombongan kenderaan Muhammad Rijik Sihab dan keluarga sudah jauh berada di depan tapi kemudian di belakang ada kenderaan dari Laskar EPI yang kemudian berserempetan kemudian setelah itu timbul aksi tembak-menembak, dua meninggal dunia dan setelah itu ada empat orang anggota Laskar EPI yang kemudian juga ditimbulkan meninggal, kami dari seluruh investigasi kami yang hampur satu bulan lebih kami lakukan dengan kecermuatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti dan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi apa yang kami sebut sebagai unlocking terhadap empat orang lebih lanjut kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalmen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan, diperdiasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat kami tidak menemukan indikasi ke arah itu karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada suatu desain operasi ada suatu perintah yang terstruktur atau komando dan lain-lain termasuk juga indikator repetisi, perulangan, kejadian, dan lain-lain itu tidak dikatakan, karena itu memang kami berkesentukan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan kita akan membawa ke peradilan di lana untuk menghentikan apa yang kita indikasikan sebagai unlocking komeras tentu berharap nanti ada satu proses hukum yang accountable, transparan seluruh publik bisa menyaksikannya nah peradilan itulah berarti kemudian yang bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diakini sebagai suatu kejadian peristiwa hukum tersebut ini tadi kami sampaikan Alhamdulillah juga Bapak Presiden ternyata sejak awal memperhatikan dan karena itu juga sejak awal memberikan dorongan agar Om Nasam sebagai negara independen melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang 39-1999 melakukan pendidikan, pemantauan untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang terjadi pada peristiwa 7 Desember 2020 yang lalu dan kemudian memberikan apresiasi tadi beliau sangat mengapresiasi kerja keras permasan juga mengapresiasi kesimpulan yang dibuat rekomendasi permasan dan akan memberikan arahan yang jelas kepada KWRI untuk mencapai lanjuti rekomendasi rekomendasi permasan itu yang kami sebut tadi sebagai proses hukum di peradilan pindahan kami sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dorongan juga keterbukaan informasi kepada kami yang tidak bisa kami semua satu persatu dengan seluruh hukuman itulah kami kemudian bisa menghasilkan sebuah pendidikan yang mendalam kami yakini objektivitasnya integritasnya dan kredititasnya dalam beberapa kesempatan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan menguntung perakhiaan transnual saya katakan tidak karena publik perutal Komnas HAM Republik Indonesia anggota dari Global Alliance of National Human Rights Institution jadi ini aliansi global Komnas HAM seluruh dunia Komnas HAM adalah anggota kantor pusatnya di gedung PBB jenewa akreditasi komnas HAM Republik Indonesia A karena itu kami yakin dan percaya kesimpulan hasil pendidikan kami rekomendasi kami juga internasional akan memberikan kepercayaan karena tidak mungkin satu lembaga yang mereka berikan akreditasi A kemudian hasil pekerjaannya justru mereka terlakukan sekali lagi ini juga perlu dipahami sehingga publik secara luas kami harapkan mengakhiri spekulasi yang berkembang selama ini membangun asumsi dan kesimpulannya sendiri tanpa beranjak dari fakta, data, informasi dan lain-lain mudah-mudahan peristiwa-peristiwa kekerasan seperti ini tidak berulang lagi sehingga kita sebagai satu bangsa yang sangat plural, sangat beragam bisa menikmati dekorasi kita dengan aman dan damai siapapun yang kemudian nanti dalam kontestasi politik biasa ada yang hari ini menang, besok mungkin yang lain lagi tapi sekali lagi mari kita hentikan praktik-praktik kekerasan dan kemudian kita bisa membangun bangsa kita dengan lebih maju, lebih kekembang dari semua dimensi sosial, ekonomi, politik, dan dunia kita sekali lagi terima kasih seluruhnya kepada Pak Mirko yang sudah bersedia juga menjadi tuan rumah kompresitas kita pada sejak ini dan tentu saja terima kasih saya atas nama Komnasan pada media yang sudah bersusah payah selalu mengikuti perkembangan kepada tim Pak Enam dan anggota bangkanya serta seluruh komisioner sebagai tua saya bangga karena tujuh orang komisioner ini selalu satu suara di dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan rumah tahun khususnya untuk kasus peristiwa 7 Desen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 dengan gedeong-gedeong berhujud ini, lalu mengajak saya bicara yang isinya itu mengharap ditawal agar seluruh rekomendasi yang diperbuat oleh Komunas Sang Tidu ditindaklanjuti. Tidak boleh yang disembunyikan. Jadi, apa-apa satu, bahwa tidak terjadi karena mau kulit tim di mobil yang dibawah di tantara itu nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi? Dan bagaimana terjadinya? Yang kedua, bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam. yang tidak tidak dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di jadinya. Bahkan, kalau laporan Kompas Harpadi, seumpama aparat itu tidak dipanjing, tidak akan terjadi. di Ukraina di Ukraina, habis berjadinya menjauh. Tapi ada komando itu ada di sini. Bawa puter-puter aja. Pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando dengan apa namanya, suara rekamannya. Nanti kita lengkap di penampilan. Dan kita tidak akan menuntut-menuntut yang saya akan menurutkan ini ke komolisian. Saya kira itu saja dari saya. selamat menikmati.